assalamualaikum salam sehat YouTube karena banyaknya pertanyaan bagaimana cara pasang dioda pada trafo CT maupun non-CT jadi saya praktek kembali dengan menggunakan empat buah dioda bisa juga disebut bridge dioda atau dengan dua buah dioda speknya tergantung dari catu yang kalian buat ini hanya contoh saja cara pemasangannya dan perhatikan arah gelangnya pada semua dioda oke sedikit teori lambangnya seperti ini pin anoda katoda perhatikan kinkah toda ada tanda gelangnya seperti ini dan tanda panah menunjukkan arah arus mengalir jadi pada dioda arus hanya dapat mengalir dari anoda ke katoda oke dengan sedikit teori ini mudah-mudahan kalian paham dan percobaan ini saya menggunakan trafo yang ada saja ini trafo non-CT dan ini trafo CT pertama saya akan praktek dengan CT seperti ini karena ini menggunakan empat buah dioda maka CT tidak digunakan ini positif dan ini negatif dan ini negatif sebelum praktek jangan lupa kalian mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke kalian perhatikan saya pasang di 9 volt AC kiri kanan dan di CT nya lalu kita ukur output dari trafo yang masih AC terbaca output trafo sekitar 19 volt AC dan DC nya setelah dioda didapat sekitar 16 volt DC jadi besar tegangan ini tergantung dari kualitas trafo yang kalian gunakan Oke lalu kita akan pasang kapasitornya dan setelah saya pasang kapasitornya tegangan DC outputnya tegangan DC nya di atas 20 volt DC saya naikkan dahulu rangenya ya terbaca sekitar 24 volt DC sekitar 24 volt DC kemudian akan saya coba dengan dua buah dioda gambarnya seperti ini tegangan 9 volt AC trafo masing-masing ke anoda dioda CT jadi negatif atau ground saya ukur dahulu saya ukur dahulu tegangan AC nya terbaca 9 volt AC dan satunya 9 volt AC lalu output DC nya ingat CT jadi negatif atau ground DC nya terbaca sekitar 8 volt kalian perhatikan saja akan saya tambah kapasitor lalu perhatikan perbedaan tegangan DC setelah dipasang kapasitor Hai didapat sekitar 20 volt DC mudah-mudahan kalian mengerti Oke lalu saya coba non-CT untuk non-CT akan saya coba di 0 dan 12 volt AC disini saya contohkan dengan 4 buah dioda seperti ini dan untuk non-CT tidak saya sarankan dengan dua buah dioda ini tujuan agar didapat DC murni karena saya hanya memiliki trafo mini non-CT saya pasang di 0 dan 12 volt AC oke kita ukur dahulu AC nya ya AC dari trafo terbaca 9 atau 10 volt AC dan pada output dioda terbaca 8,4 volt DC dan kalian ingat-ingat hasilnya akan saya tambah kapasitor dan setelah ditambah kapasitor output terbaca 19,7 volt DC mendekati 20 volt DC oke menemukan kalian dapat paham mengenai praktek ini bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati